Tadi kalau saya ngasih nutrisi, perlu nggak saya ngadung? Nggak perlu, caranya cukup saya tuangkan di depan semburan pompa. Nah, dia lama-lama akan kedorong ke sana, di estafet. Rahasia kesuburan tanaman. Nah, ini ada pompa, pompa air ya. Pompa ini, satu bak ini ada empat pompa. Satu pompa, dua pompa di tengah di sana. Jadi boleh ke tengah posisi pompa ini. Ketengah posisi pompa kedua. Nah, ini ya. Pojok-pojok ya, Pak? Sebelah kanan ini ada dua pompa, satu, dua, menyembur ke sana. Oke. Dua pompa lagi di kiri pojok sana, lihat itu ada hitam-hitam kecil. Nah, lalu di pak baju merah siapa, Pak? Serius? Dan mana, Pak? Pompanya. Nah, di situ juga. Yang kiri, nyemburnya ke sini. Sehingga terjadi yang namanya pusaran air. Sirtulis. Arus air. Ya, dia kalau saya ngasih nutrisi, perlu nggak saya ngadung? Ya, perlu. Caranya cukup saya tuangkan di depan semburan pompa. Nah, dia lama-lama akan kedorong ke sana, diestafetkan kepada pompa yang kedua. Dorong lagi ke sana, sampai di ujung sana berbelok ke kiri. Ada sedotan atau tarikan dari pompa ketiga. Dorong ke sini, didorong lagi estafet sama yang keempat. Dorong lagi ke sini. Dorong lagi ke sini. Dorong lagi ke sini. Yang butuhnya 840, ya 840. Di sana yang tinggi, ya tinggi semua. Tapi kalau terpaksa Anda menanam bercampur, kasihlah yang namanya PPM-nya Modera. Ya, antara 840 dengan 1600, ketemu di tengah sekitar 1200, aman, semuanya bahagia. Ya, semuanya bahagia. Ya, cuma, lagi-lagi itu kalau untuk hobi. Kalau untuk komersial, harus aturan. Oke, Mas Yeddy. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ya, Pak. Yang mau bertanya? Ini untuk, tadi kan masalah PPM. Nah, untuk yang PH, Pak. Ya. Nah, pengukurannya apakah itu rutin dilakukan? Ya. Beruntungnya PH itu perubahannya tidak kluktuatif terlalu cepat. Jadi, pengukuran PH itu ya 2-3 ribu kali cukup. PPM pun tidak begitu. Misalnya sekarang sudah 700 atau 800, 2 hari besok tiba-tiba 1000, nggak mungkin. Paling naik sekitar 25 koin, 30 koin, 30 koin. Jadi, nolset terlalu dipusingin. Ya. Nah, catatan itu semua ada nih di lembar komuli. Eddy, gini-gini rajin kandet nih. Oh, iya. Nah, Bapak-Ibu nanti kalau mengajarkan siswa dinding, juga harus begini yang namanya menanam itu. Nah, semua statistik ada. Ini nanti diolah menjadi data. Data itu nanti akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan menghasilkan sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau diginiin? Nah, saya bacain ya, sehingga ya. Hari pertama, hari kedua ya. PPM 597, PH 6,5, temperatur air 29,3, udara 28,5. Kelembaban, kelembaban nisi ya 58 persen. Ya, tapi diurikut-urikutnya PPM-nya di tanggal 18 hari itu ya, 755. Dan hari ini kalau kita tambahin mungkin sudah 800. Naik. PH 6,5, 6,6, 7,2, 6,5, 6,6, dan terusnya. Aman di sekitar 6. Perubahannya tidak ditentukan. Temperatur air 29, 29, 32, tertinggi di 32. Ya, hanya beberapa kali saja. Tergantung cuaca. Kalau dalam kebun komersial, sudah ada tuh weather ini. Ramalan cuaca. Jadi bisa mengambil spasifikasi. Ini bakal panas setian, berarti misalnya, oh, PPM-nya kita tambah, PPM-nya. Begini. Kalau perlu pakai AC. Kalau di Kepang, kebun diusir panas pakai AC. Gitu ya. Kemudian, temperatur udara juga begitu. Ini lihat, Anda bisa lihat, di situ alat ukurnya. Atas itu temperatur dalam. Yang baris kedua, luar. Coba Anda lihat. Atas berapa yang temperatur dalam? 36,2 derajat. Yang nomor dua itu? 36,9. 36,9. Tinggian mana? Di luar. Di luar. Tinggian luar. Jadi lebih panas di luar atau di dalam? Di luar. Di luar. Itulah pentingnya membuat sebuah konsep yang namanya ventilation system. Cirkulasi udara. Bayangkan, kebun ini ngelekep kayak begini, mampu menurunkan tubuh sampai lebih dingin dari di luar. Seperti ini terkena anak-anak. Jadi, parameter-parameter petila yang Edi sudah isi, nanti ini bisa menjadi olahan data. Oh, dengan tubuh begini, tubuhnya segini. Bisa nggak kita nungguin lebih cepat, lebih baik, lebih besar, dan berterus? Itulah nanti anak didik harus diarahkan ke situ. Kasih aja pertanyaan. Mampu nggak kita membuat lebih besar? Mampu nggak kita membuat lebih berat? Caranya gimana? Olah batai. Turunkan suhu airnya. Anda tahu suhu air selada itu sekitar 26 derajat Celsius. Kita baru dapat suhu airnya rata-rata 30. Terendah cuma 28. Masih ada gap 3 derajat. Caranya nurun gimana ya? Atau pakai killer? Atau pakai apa itu? Dia untuk mati. Ya, kira-kira gitu ya. Pertanyaan-kira, ya ibu, silahkan. Kalau misalnya keberapannya bisa kita kontrol, berarti kan jenis salam mana pun bisa banyak ya, Pak? Iya, ini pertanyaan dan statement ya. Jadi, semua tanaman selada ini habita artinya. Jadi lingkungan umpuh idealnya buat mereka habita-nya semakinin. Tekan-lingin, definisinya lebih identik dengan island. Puncak, lembang, pengalaman, dipanas, batu-usnya. Kita nanam di keseluruhan dengan citar tekan-tekan seluruh 30. 20-30. Bisa nggak pertanyaannya? Bukit. Caranya itu, airnya sejajah tetap dingin. Kenapa jangan diri tukun aset aku? Karena mampu menjaga tu air, tetap dingin, walaupun belum seinginnya berpunjang. Tapi tuh, udah bangun. Mau lebih bagus lagi, dinginin lagi airnya. Saya pernah nantang murid saya, di Kumayoran. Airnya tubuhnya 23-29-30, seladanya diameter 26. Dia bilang, Pak, dingin-dingin lagi airnya. Seperti apa? Take blower AC. Masukin timpah tembaga begini. Jadi 27, jadi 18 derajat. Anda tahu, diameter 26 bisa sampai 32. Oh, itu bisa. Cuma matanya di? Cuma. Ya, ya. Kita berikut dulu. Sekarang dulu ya. Kalau di rumah kan biasanya PPM-nya tinggi tuh, Pak. Nah, mengantisipasinya gimana? Kalau misalnya terlalu tinggi, nanti tingkat ketakatannya, sini kanan mati. Baik, pernah yang bagus. Toleransinya, ya. Ya, air yang bagus itu, terdapat mungkin di bawah 100. Ya. Masimal 150. Air rumah tangga yang baik, biasanya bisa kitar 150 ke bawah. Ya, kalau sampai anda air rumah tangga ini, 200, 300, dan sebagainya, harus bertanya. Bawa ke lab, lalian minum apa-apa. Ya, jadi sebenarnya, sama-sama butuh kualitas yang bagus antara-sama butuh kualitas yang bagus. Air dari setiap jauh, ini kemarin PPM-nya 60. Tahu lupanya. Tahu lupanya. Tahu lupanya. Kan jalan. Ya. Tahu lupanya jalan. Kalau di bawah sini kan. Itu ada perubahan PPM. Ya. Tahu lupanya. Ya, kan airnya entang-mai. Paling ya mengegak sedikit, ya begitu. Tahu lupanya ada lupanya. PPM-nya ya 60. 60. Oke. Saya terakhir ya. Nanti boleh dikauk kalau ada ya. Saya mau sebelum kita panen, melakukan aseskan penilaian terhadap PPM-nya. Tahu lupanya. Saya nggak mau tahu siapa PPM-nya. Pokoknya saya objektif ya. Perutama objektif ya. Mumpung kita ada di grup 2, kita nilai dulu. Ini dari sisi kerakinan bagus. Ya. ya konsisten dalam hal apa lihat ya polanya lalu lihat ini pemilihan tanaman ini lalu airnya juga ada jantan nah walaupun saya bertanya itu sengaja atau nggak pasti iya polanya mirip ya ada merah di tengah dengan abitan hijau kiri kanan simetrisnya juga bagus ini bordernya ibarat rendahnya rendah bu agak-agak confused saya ingin ngerti maksudnya kenyataannya sering sering jadi sering jadi kalau baju ini sebenarnya kalau ini simetris ini bersempur oh iya oke kita pulang oke jadi itu dulu komennya kita ke nomor 1 oke 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 kelompok 1 memilih pattern lebih tinggi lihat kesulitannya mencoba menggabungkan kapan jatur tapi tidak perlu kapan jatur jadi polanya jelas hijau merah hijau merah hijau hijau dan seterusnya tapi di tengah di dua ini ya di sini nih di sini dua kali ya nah sebenarnya menurut saya sangat sempurna pola ini jumlah pertanyaan saya nih kekurangan kekurangan di jawab di jawab di atasi dulu sebenarnya ini saya akan bertanya ya jadi itu junction di butterhead 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 junction 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 butterhead butterhead kan bisa ya sebenarnya junctionnya ke sini ya benar bang jadi junction ke sini jadi junction 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 baru butterhead butterhead saya boleh tanya dulu 1 kenapa tidak orang-orang itu iya jadi memang konsepnya di sini yang sama yang ini yang ini oh ini oh ini fokus di sini tetapi fokus diagonal emang jago-jago mulai semua ya saya pikir konsep itu masuk akal tetapi ya kalau Anda lihat kalau di alert kami tergi patternnya masih dapat cuma memang akan kalau batas pak iya sebenarnya dari hijaunya dapat cuma kalau dari samping itu anjek ini tinggi kan tidak ada yang salah ya konsep ini tidak ada yang salah itu kan berarti kepada sentra iya 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 saya sebelum mengumumkan ya mau mengatih tahu dulu bawah Anda bisa lihat di daerah sini sampai batas ini tanamannya besarnya seragam betul ya seragam betul betul menurut Anda terjadi dengan sendiri tidak tidak tanpa Anda sadari saya bersama Edy memindahkan kepingin mata saya juga terlaki Edy karena saya lihat melihat kepingin nah betul kan jadi saya bisa melihat kalau yang namanya di kebun komersial itu kita bisa lihat ada anomali pertumbuhan ini boleh assessment dengan bibit atau tanaman yang kurang bagus pertumbuhannya lihat kosong kan di bawah pemanangan dia lihat jadi semua yang under-under kecil-kecil ditunggu sampai di semua terakhir memisi 10% buat Edy ya enggak dia mengubah tempat tanpa merubah perolahan dia dia bukannya tanpa guna lagi bukannya dia cuma lebih lambat dia Bayangin 6.000 tanaman lo diurusin Nah coba anda semua Dari batas Ada yang masih perlu diurusin Semakin anda bisa melatih mata Ini boleh juga Ternyata kemana Tidak, itu ada yang gede Ya, itu Tidak ada yang gede Tidak Tidak ada yang gede Diminangan oleh kelompok satu Ini jadi bagi Ini kelamaan saya ngomong jadi layu Nanti keranjangnya dipinjenin Sayurnya aja yang dibawa pulang Lagi-lagi ya Oke Terakhir kita akan panel ke bayang Yuk agak cepat Kehujung di bawah Ekso